Pada pagi hari ini, tanggal 10 Oktober 2020, kami dari seluruh berbagai daerah di seluruh Indonesia berkumpul di pengadilan negeri Tangerang Selatan ini, yaitu dengan bertujuan untuk menghasilkan Jangan sampai nantinya menuju ke depan pengadilan ya Kami harapkan pengadilan negeri Tangerang Selatan memutuskan hukuman seberat-beratnya kepada Indra Kusuma Selaku apiliator pemipu drama licik Indra Kusuma Menjarakan Indra Kusuma, hukum seberat-beratnya Hukum 20 tahun penjara Kebalihan hak-hak korban Yang sudah disinta, jangan sampai keputusan tidak memihak pada seluruh korban Di seluruh Indonesia ada ratusan orang dan kami membawa akun palsu yang dibawa oleh Indra Kusuma di pengadilan seperti ini Akun palsunya ini adalah 72 sekian dan yang aslinya ada disini Ini 3, 1 sekian aslinya Kami sudah membawa datanya seperti yang ada di Spanduk tadi Jadi kami meminta jangan lagi 15 tahun Tapi harus minimal 20 tahun karena sudah melakukan kejahatan di dalam pengadilan Ya seperti itu ya Jadi kenapa dia menutupkan, menutupi bin partnernya ini Kami menduga masih ada uang di dalam itu ratusan miliar Ya uang-uang korban ini Jadi membernya itu kan mencapai ratusan ribu orang kan Jadi kami perkirakan masih ada ratusan miliar di dalam akunnya Makanya dia pasukan ya seperti itu Jadi kami minta diusut Ya kami minta diusut Bahkan yang menunjukkan itu kan kuasa hukumnya Harus diselidiki Ya kalau bisa ditangkap ya Ini adalah penipuan di pengadilan Nah berikutnya kami meminta Kami memohon kepada Pak Hakim Untuk bisa mengembalikan hak korban Karena itu kan hak mereka harus dikembalikan Jadi kami memohon semua Supaya aset yang disita Dikembalikan ke korban Melalui Pak Kuyubat